Oke, kita unboxing sebuah paket besar ya guys Nah, barangnya juga segini Ini sebuah kompor 3 tubuh Rinnai Nah, ini masih ada ya Ini CUD yang datang dari tadi pagi ini Dari Shopee ya guys Nah, seperti ini Ini kalau dilihat dari bentuknya seperti ini Bagus Sangat bagus ini Ini cuma ada yang pecah ya Seperti ini Oke, langsung kita buka saja ya Ini sesuai Nah, ini Ini Kompor gas 3 tungku ya guys Urusan serinya ya RI 603i Ini ada 3 tungku Ini ada tingginya sampai Maksudnya ini Netweak ini 4,8 kg Terus crossfit 5,4 kg Seperti ini Karton dimensi 725 x W 420 x H 127 mm Seperti itu guys Ini pakai LPG ya Tekanan rendah ini LPG tekanan rendah Seperti itu guys Saya menyampaikan saja ini PT Rinnai Indonesia Ini ada barcode nya SNI ya Ini Aman Kalau kita SNI Seperti itu guys Ini ada Masih Isolasian semua ya Oke, sekarang kita mulai Kita bongkar saja Kita silet Seperti ini Kita lihat Dalamnya Akan kita Pesak Oke Kita lanjut terus Seperti ini guys Kita lihat Apakah barangnya Di dalamnya Aman Ini Seperti ini Kalau tadi penambasannya Sekilas Aman Sekaligus Seperti ini ya Bahannya Jadi Stainless Nah seperti ini Oke Kasih pelindung Nah ini Nah seperti ini Bagus sekali Kita lihat Tidak ada yang Leather Nah seperti ini Kita bongkar Satu per satu Ada tulisannya Guys Rinnai Nah ini yang Tengah-tengah Yang ketanggungnya Ini Ada Kartu garansinya Juga ini guys Nah ini Rinnai RI 603 Nah ini Belum Apa-apa Ini Sudah Nah ini Tadi Yang mungkin Yang sempat Tolong Tadi Nah ini Ada Macam-macam Modelnya Oke Urusan ini Kita Kesampingkan dulu Sekarang kita Buka Nah seperti Barangnya Seperti ini Ada Dua ini Ini Jumplung Seperti ini Seperti ini Nanti Pasang ya Nah ini Nah ini Basahnya Ini Kita Sengkirkan dulu Ini Ada Ada Tengkirkan Seperti ini Di Isi Siapa Ini Puteran-puteran Oke Siap Nah Seperti ini Nah ini Ada tombol Kita Sengkirkan dulu Disini Nah ini Ada Tengkirkan Seperti ini Ini Saksaan Nah Ini Tadi Ngumpulnya Di sini Saya Taruh Di situ Yang Ini Yang Tengah Yang Nanti Tengah Dan Ini Yang Satunya Yang Paling Sebelah Keri Sudah Saya Sengkirkan Dulu Nah Ini Suda ini ada posisinya gini kalau di dalam tempatnya tadi dan ini ada sebetulnya sekarang ini kita singkirkan dulu makanya yang video ada sana dulu biar kelihatan semua Oke kita mulai memegang ini bisa jadi ini bisa disesatkan sini ya nih cara masangnya ini sudah ada kelemnya ya dan ini kirinya sini kelihatan ada patoannya gini nah ini ada cantolanya tapi tanpa bisa masuk harus dicukit sama bang ini anaknya tadi ini tadi yang tidak bisa masuk ya ini cukup dulu sebentar atau di teman ini ini kan tadi belum masuk gini ya tak kok tekan dini supaya bisa masuk Pak ini sudah klik sampai bunyi klik ini dilepas dulu ini biar gampang ini dilepas kuncinya nah terus kemudian jarang masanya ini jengkung ini disini harus diluruskan dulu dibenerin ini soalnya untuk mengatur mengatur api ini biasanya nah sekarang dipasang dulu cara masanya ini dimasukkan ke sini guys nah nanti kita kita ira ini yang disetel setel ini ya disetel setel ini untuk mengatur nanti kita pasang dulu terus ini padanya dipasang satu-satu yang masuknya sudah ini langsung kesini 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 terus ini tadi tunggu nya kita cumbung dulu biar mudah agar masanya nanti ini untuk pemanggan ini dimasukkan sini mungkin ya enggak kayaknya enggak cukup ya ini kayaknya seperti ini ini dimasukkan sini kemudian dibaut tapi nanti apakah ini ini nanti bisa dicoba dulu nanti enggak mampu ikutan Mas gimana gigi dah bikin ini enggak yang api tapi kok giletok eh sekarang yang satunya dulu ini seperti tadi ini ada yang banyak di lurusin biar nanti bisa menyetel anginnya lain-lain yang ini itu mempengaruhi apinya nanti juga seperti ini kita masukkan disini nanti nah lihat-lihat sudah masukkan satu persatu nanti sudah sekarang ini saya mencoba dulunya ini saya tepat saya pasang dulu ini ini disini kayaknya ya Nah seperti itu tuh ini tadi kakinya belum saya pasang ya jadi ke belakangan enggak babalah ini ini mana yang kota itu aku lihat nah ada apinya ya ini petek maksudnya keluar langsung dicoba aja guys kita coba juga apinya keluar sekarang tinggal yang ini nah sudah saya coba dulu apinya juga sama keluar sekarang ini tadi kakinya belum saya pasang sekarang saya pasang maklum yang ini tadi kan tidak saya bongkar dulu jadi gak tau kalau ada kakinya oke kita lanjut dan empat baginya juga saya terlalu orang pinjang kalau dua orang orang kakinya orang tua oke ini tadi lepas tadi ya sekarang selangnya dipasang ini ternyata gak ada gak ada selangnya ini jadi saya kalau bilang sudah punya jadi tinggal pasang nah ini untuk memasang disini kasih uli dulu ya biar gampang nah ini nah sudah masukkan sekarang ini nanti langsung saya coba guys apakah apakah berfungsi dengan baik atau tidak ini sekarang diklam jangan sampai bocor ini guys kalau asal ini harus benar-benar kencang jangan sampai bocor oke sekarang kita lanjut mana ini 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 belum saya coba ini apinya seperti ini bahannya stainless kusat banget bagus sekali ini ini sampai gak bergoyang kita lepas lagi ini tadi langsung ditaruh disini ya guys tinggal pasang gini aja tunggunya ya juga seperti ini ini sudah ada disini ada ternyata harus dibalik supaya press seperti ini dibetan disini ini juga ada sampai masuk ilumnya ya enggak dan ini sudah sudah ya ini sudah selesai sekarang sekarang kita coba apinya oke segal regulator sudah pasang saya memilih regulator ini guys ini regulator yang kalau ibu-ibu aja sudah bisa ini anti bocor ya tadi gampang langsung diputer sampai bunyi kelek sekarang ini disini saya jauhkan kelihatan ya sampai sampai top ya oke sekarang apinya saya dicoba ini dulu ya ini coba coba enggak enggak ada yang salah regulator cip putih ini enggak bisa nyala ternyata mungkin setelannya yang cuma tadi sudah sudah keluar berarti ini dilepasin dulu kita lihat jangan di ini tunggu dulu ya biar nanti nyetelnya gampang ada yang salah ini enggak keluar itu baru dinyalai ya mungkin masih baru jadi perlu adaptasi ini sudah ya geden mas coba cincin geden coba dinyalakan dulu semua aja ini dulu enggak 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 saya nyala ini tadi maklumah sudah enggak 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 ini apinya besar ya jadi dikecilkan di atas ini baru tengah tengah ini besar sekali sekarang ini yang dicoba tunggunya nah ini seperti ini guys nah sudah selesai ya sekarang kita coba pakai tunggunya lagi tadi kalian sempat enggak menyalan setelannya tadi belum setel ini setel ini setelan ini setelan api ini bisa dikendalikan cuma pembengaruhnya sangat pedih sekali pembengaruhnya berarti mau ini enggak ada yang disini juga diurut setel kalau dikecilkan ini dikitar pengaruhnya sedikit sekali soalnya ini udara yang nanti kesedot oke sekarang masuk lagi apinya biru ya sudah bagus terus ini sebenarnya apa terasa kesini ini sudah selesai ini teman jonya sini ada kuncinya sekarang kita nyalakan lagi jadi waktu nyetek ini ditahan masuk seperti itu nah ini setelahnya bisa dikecilin bisa terakhir ini juga tadi ditahan seperti itu jadi tidak bisa dilangsung cetek tidak ditahan dulu baru dilepas seperti itu bisa untuk sarimi bisa untuk botok-gotok sarimi manggung juga botoknya seperti itu sekarang yang ini seperti itu sama semoga bisa disedari ini ya oke sudah selesai ternyata seperti ini semoga bermanfaat apa yang saya bagikan ini dan jika ada yang perlu ditanyakan ya silahkan orang-orang dikomentar nyalakan guys masuk oke sangat bagus sekali semoga bermanfaat terima kasih jika ada yang perlu ditanyakan ya saya ulangi lagi silahkan orang-orang dikomentar terima kasih bye 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 selamat menikmati